Demam Pertanian Organik Metode Jadam, Bukti Kerinduan Petani Terhadap Kemandirian Sahabat tani Indonesia, akhir-akhir ini kalau kita perhatikan banyak para praktisi pertanian yang membahas tentang metode pertanian organik. Apalagi kalau bukan jadam organic farming. Baik melalui channel youtube mereka maupun pertemuan-pertemuan di komunitas petani. Hal ini merupakan vedo-beda yang unik dan menarik. Terjadi di tengah-tengah kondisi petani yang kelisah karena biaya produksi pertanian yang semakin mahal. Bagaimana tidak kebanyakan petani selama ini menyerahkan persoalan pertanian kepada orang lain. Dalam tanda kutip, disini maksudnya perusahaan. Mulai dari benih, petani masih banyak yang mengandalkan benih dari produk-produk perusahaan. Selanjutnya pupuk. Jelas bahwa mayoritas petani masih ketergantungan kepada pupuk kimia sintetis, termasuk juga pesticida. Mayoritas petani juga masih mengandalkan produk-produk perusahaan untuk mengendalikan hama dan penyakit. Seakan-akan petani didekte oleh perusahaan. Petani bukanlah orang yang paham dengan profesinya. Semua kebutuhan yang diputuhkan untuk petani disediakan oleh perusahaan. Dari situlah jadam mengajak untuk mengambil kembali persoalan pertanian ke tangan para petani. Wow, ini merupakan bagian yang menarik ya. Kehadiran jadam organic farming dalam metode pertanian yang membutuhkan biaya yang sangat rendah, ternyata disabut baik oleh mayoritas petani. Inilah yang menjadi salah satu bukti bahwa sebenarnya petani sudah rindu dengan kemandirian. Metode pertani yang ditawarkan oleh jadam ini memang beda dengan yang lainnya. Di mana banyak yang menjual produk dengan klaim bahwa mikroba yang dikembangkan secara khusus bisa membenahi tanah dan menjadikan tanaman subur dengan harga yang mahal. Namun, jadam menawarkan GMS, Jadam Mikroorganism Solution, yang bisa dikembangkan sendiri oleh petani dan tentunya dengan biaya yang murah dan cara yang mudah. Terkait dengan keberagaman mikrobanya, jadam mengeklaim bahwa GMS merupakan kumpulan mikroba yang sangat beragam. Dan tentunya sesuai dengan kondisi lahan milik petani. Karena bahan pembuatan GMS ini diambil dari tanah di hutan yang dekat dengan area pertanian para petani. Yang tidak kalah populer dengan GMS yaitu jadam sulfur, pangisida, dan bakterisida biomineral. Yang bisa digunakan sebagai pencegah dan pengendali organisme pengganggu tanaman. Mulai dari tanaman hias, tanaman pekarangan, dan tanaman budidaya lainnya. Dalam pembuatan jadam sulfur ini juga menggunakan bahan yang harganya murah dan mudah didapatkan. Jadam sulfur ini sangat populer di kalangan petani. Karena dalam pertanian, salah satu yang sangat ditakuti oleh petani adalah serangan organisme pengganggu tanaman atau yang sering disebut dengan hama dan penyakit. Selanjutnya, kebanyakan petani pasti sudah tidak asing dengan istilah perekat pestisida dan perekat pupuk daun. Yaitu suatu bahan yang digunakan untuk meningkatkan keefektifan pestisida. Karena bisa menembus permukaan tubuh hama yang biasanya sulit ditembus oleh air. Dan juga sebagai perekat pupuk yang disemprotkan pada daun tanaman. Jadam hadir dengan GWA, Jadam Waiting Again. Perekat yang bisa dibuat sendiri oleh petani dan tentunya lagi-lagi dengan bahan dan biaya yang sangat murah. Selain itu, GWA juga ramah lingkungan. Ada lagi GLF, Jadam Liquid Fertilizer. Metode pembuatan pupuk organik cair yang menggunakan bahan yang melimpa di lingkungan sekitar kita. GLF dibuat dengan memanfaatkan berbagai macam gulma. Coba bayangkan, gulma yang selama ini oleh petani dianggap sebagai masalah justru oleh Jadam digunakan sebagai bahan terbaik untuk pembuatan pupuk organik cair. Sangat-sangat menarik bukan? Juga masih ada lagi metode Jadam yang mengajarkan kepada petani bagaimana cara membuat pestisida. Lagi-lagi dengan biaya yang sangat murah. Di antaranya adalah GHS, Jadam Herbal Solution dan juga GNP, Jadam Natural Pesticide. Yang tentunya semua itu bisa dibuat sendiri oleh petani yang hanya membutuhkan biaya yang sangat-sangat rendah. Yang jelas semuanya murah ya. Bagaimana sahabat tani sekalian? Apakah juga tertarik petani organik dengan metode Jadam? Silahkan berpendapat di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, dan share.